Halo kalian para penggemar olahraga bola volley Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan Kapol Rikap hari ini di babak 8 besar Senin 7 Oktober 2024 Lengkap beserta daftar tim yang sudah dipastikan lolos ke babak semifinal dan daftar kelas semen Berikut ini merupakan hasil pertandingan hari ini di babak 8 besar matchday ketiga Senin 7 Oktober 2024 Dari grup eksputri, Bali menyerah kalah 1-3 dari lawannya Sulawesi Tenggara Bali hanya mampu menang di set kedua dengan 25-19 Hasil dari grup Y Putri Jawa Timur sukses mengalahkan lawannya Sulawesi Tenggara dengan skor telak 3-0 Walaupun kalah dengan skor telak Sulawesi Tenggara juga tampil bagus dan hampir berimbang ya guys Hasil pertandingan dari grup A Putra Sulawesi Selatan menyerah 1-3 dari lawannya Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan sempat unggul terlebih dahulu di set pertama dengan 25-21 Namun kalah di 3 set berikutnya Hasil pertandingan dari grup B Putra Jawa Timur sukses mengalahkan lawannya Riau dengan skor telak 3-0 Dengan hasil ini Jawa Timur berkesempatan untuk lolos ke babak semifinal Sementara itu Riau harus pasrah, tersingkir atau tidak lolos ya guys Berikut ini merupakan daftar kelas main sementara menuju pertandingan di matchday ketiga hari ini Berikut ini merupakan kelas main dari grup X Putri Kalimantan Barat memimpin dengan 6 poin Kalimantan Selatan di peringkat kedua dengan 6 poin Kedua tim ini mewakili grup X melaju ke babak semifinal Sementara itu Sulawesi Tenggara dan Bali dipastikan gugur ya guys Klas main grup dari Y Putri Jawa Timur memimpin dengan 9 poin Sulawesi Tenggara di peringkat kedua dengan 5 poin Kedua tim ini mewakili grup Y Putri melaju ke babak semifinal Sementara itu Sulawesi Barat dan DKI Jakarta dipastikan gugur Berikut ini daftar kelas main dari grup A Putra Kalimantan Selatan memimpin dengan 7 poin Dan sudah dipastikan lolos ke babak semifinal Kalimantan Barat di peringkat 2 dengan 5 poin DKI Jakarta peringkat 3 3 poin Sulsel dasar kelas main 0 poin Berikut ini merupakan kelas main grup B Putra Jawa Barat memimpin dengan 6 poin Jatim naik ke peringkat 2 dengan 6 poin Sulut urutan 3 dengan 3 poin Riau di dasar kelas main dengan 0 poin Jawa Barat sudah dipastikan lolos ke babak semifinal Sementara satu tiket lainnya akan menjadi milik Jatim Atau Sulut tergantung hasil pertandingan besok Berikut ini merupakan daftar tim yang sudah dipastikan lolos Ke babak semifinal Kapol Rikap 2024 Dari sektor Putri yaitu grup X Putri Ada Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan Sementara dari grup Y Putri Ada Jawa Timur dan Sulawesi Tengah Dari grup A Putra Kalimantan Selatan sudah dipastikan lolos ke babak semifinal Jatah satu tiket akan diperbutkan oleh DKI Jakarta Dan Kalimantan Barat di pertandingan besok Dari grup B Putra Jawa Barat juga sudah dipastikan lolos Satu tiket diperbutkan oleh Jawa Timur dan Sulawesi Utara Jawa Timur dan Sulawesi Utara